6 calon guberno dan wakil gubernur yang diusung PDIP resmi menerima surat keputusan rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDIP di Aula DPP PDIP kami siang. 6 cagup-cawagup yang diusung adalah cagup-cawagup Bali, Iwayan Koster dan Inyuman Giri Prasla, cagup-cawagup Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani, cagup-cawagup Kepulauan Riau, Muhammad Rudi dan Aundur Rafiq, cagup-cawagup Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Heliana, cagup-cawagup Papua Selatan, Apollo dan Paskalia Imadawa, serta cagup-cawagup Papua Tengah, Mekifritz Nawipa dan Deinas Gele. Sementara untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, PDIP belum memutuskan karena masih menunggu keputusan Megawati Soekarno Putri. Total calon kepala daerah yang diusung PDIP berasal dari 169 daerah, tingkat provinsi 6 provinsi, 151 kabupaten dan 12 kota. Pasangan calon kepala daerah di 169 daerah, dan itu menunjukkan bagaimana PDIP perjuangan itu bekerja dengan sistem, bagaimana PDIP perjuangan melakukan seleksi kandidat untuk mencari para pemimpin, karena pilkada sangat menentukan masa depan rakyat, bangsa dan negara.